Intro Kembali lagi di Bultin, Jawa Tengah, pemirsa puncak arus balik pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru terjadi hari Selasa. Di stasiun Purwakerto, ribuan penumpang memadati peron stasiun setelah merayakan tahun baru. Bahkan seluruh tiket kereta api hingga esok juga telah habis terjual. Sejak Selasa pagi, ribuan calon penumpang kereta api sudah memadati peron stasiun Purwakerto. Mereka akan segera kembali ke Jakarta dan kota-kota lainnya setelah menghabiskan masa libur panjang Natal dan Tahun Baru. Sebagian besar penumpang adalah keluarga yang membawa serta anak-anak yang juga menghabiskan masa libur sekolah. Mereka sengaja memilih pulang hari ini karena esok sudah harus kembali sekolah dan juga bekerja. Kepala stasiun Purwakerto, Deddy Sunarko, mengatakan puncak arus balik terjadi hari ini. Di wilayah Daup 5 Purwakerto sendiri, kepadatan penumpang dapat mencapai 6.500 penumpang yang akan kembali ke daerah asal masing-masing. Sementara sepanjang musim libur Natal dan Tahun Baru kali ini, Daup 5 Purwakerto mencatat kenaikan sebesar 5% penumpang yang menggunakan jasa kereta api dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan seluruh tiket penjualan hingga tanggal 2 Januari esok juga telah ludes terjual, termasuk seluruh tiket kereta api tambahan yang disediakan oleh PT KAI. Kalau kita prediksi seperti masa angkutan Natal kemarin ya, itu jahat, nanti kita beri sekitar 6.500 penumpang. Tapi untuk, artinya tiket-tiket sudah habis semuanya? Untuk tiket sudah habis, sampai dengan tanggal 2, kalau kita pantau di tampilan tempat duduk, sampai dengan tanggal 2, untuk tiket sudah habis. Semuanya Pak? Semuanya. Untuk kereta tambahan juga? Untuk kereta tambahan juga.